Intro Kembali lagi di VOA Pop News Rancang busana Indonesia Henki Kawilarang telah berkarir selama puluhan tahun ya Jadi begitu ada peluang untuk go international langsung diraihnya Nggak pake nunggu lama langsung dicaprok Dan itu kayaknya sebagian dari kiat-kiatnya dia ya Sewaktu diwawancaranya oleh VOA pada saat New York Fashion Week bulan Februari lalu Dan dia menceritakan perjalanan karir dan kiat-kiatnya untuk go international Tapi apakah laporannya dan juga wawancaranya bersama Taratama dalam ajang Kreatif Tok Ya Kreatif Tok sekarang saya sudah bersama dengan Henki Kawilarang Halo Gimana ya ngapain aja di New York nih? Ikut fashion show? Iya di isi lain New York lagi-lagi eporianya New York Fashion Week tapi banyak event New York Fashion Week yang memang small eventnya Saya coba masuknya karena itu pelan-pelan Karena untuk masuk ke New York Fashion Week mereka perlu tahu siapa saya Apa pengalaman saya di New York dibantu IFG saya mendapatkan show show kecil Small thing untuk big thing lah Betul betul Kira-kira persiapannya apa waktu masuk ke New York? Persiapannya memang membuat koleksi yang memang saya merilis redditware saya untuk pasar internasional Jadi memang tidak mudah risetnya Saya dan tim saya dan perusahaan saya dan partner saya membuat Cuma membuat suatu produk yang bisa dipakai intinya dimanapun kapanpun Oleh siapapun Konsep kita adalah adorable, wearable, dan affordable Jadi memang harganya kita bisa bersaing sama merek-merek yang bisa jual murah Tapi kita bisa bersaing dengan produk yang memang saya bikin bagus Affordable? Affordable-nya itu berapa kira-kira? Harganya 100-700 USD 100-700 USD Untuk redditware luxury itu cukup Pasar saya ada di situ Terus gimana dengan situasi di sini? Kan di sini ada musim ya, ada 4 musim Itu gimana? Kita mengikuti musim, hari ini saya membawa fall winter redditware 2018 Jadi sistemnya mereka pre-order Biasanya kita mencari agent-agent butik-butik ataupun fashion agent yang akan membeli baju kita dengan special price Tapi tetap dijual dengan harga yang kita punya Serius menswear-nya juga Jadi satu station itu memang ada menswear dan womenswear Itu tidak mudah mas We create the fabric Jadi kita memang menciptakan pabrik Membuat signature logo baru untuk internasional Kan nantinya akan dibuat jadi tas kanvas Logonya jadi brand ya? Jadi keychain, jadi mata untuk sabuk sekalipun ataupun aksesori segala macem Dan itu butuh riset yang panjang Tapi proses kreatifnya gimana? Ketika membuat itu, mendesain itu oke Untuk desain keluar negeri Kemudian kan dipakai oleh pangsa yang bukan pangsa Indonesia Iya betul Tapi pangsa Amerika yang punya selera berbeda Betul Apakah mempelajari dulu desain atau gimana? Iya Sekian kita riset Kita membuat semacam storyboard Stationnya apa? For winter Oke temanya apa? Glid and glam Apa yang kita ambil? Kita mau macam-macam gold and black Any kind of simmering fabric Itu monogram kita, kita liris disini segala macem Kita maunya apparel sih dari head to toe Cuma kita baru bawa apa namanya? Baju dan scuff dan tas Kita bikin dari exotic skin Ada signature logo kita juga Itu lumayan di instagram saya Sudah banyak yang order Personal Tapi saya berharap ada perusahaan besar Ataupun mungkin semacam departemen store Ataupun butik-butik yang bisa limited collection Bisa membeli produk saya Itu lebih diutamakan sebenarnya Ketika masuk ke Amerika Amerika ini kan banyak sekali desainer Betul Banyak sekali clothing line Betul Strategi apa yang dipakai oleh Hanky Untuk bisa promosi Untuk bisa, you know, someone will listen We will know your brand Oke, satu hal Untuk datang kesini pun bukan tidak mudah Kita merupakan sponsor Beberapa jewelry Ataupun makeup product Ataupun makeup artist Sponsor Menjadi sponsor Untuk acara saya Satu hal Apapun yang dari New York Orang pasti suka Kenapa tuh ya? Saya pribadi pun demikian Bahkan temen saya ada desainer Memang walaupun Indonesia Tapi dengan labelnya Bla 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 New York Tapi tidak dengan saya Saya tetap dengan KK Wilhara Kenapa New York? Memang New York Adalah kota impian Di setiap fashion Apa namanya? People Ataupun Orang yang berdiri Di fashion dunia Pasti Pertama mulai di New York Kalau misalnya Anak-anak muda Ingin menjadi seorang kreatif Menjadi desainer Itu kan Banyak sekali Lulusan dari luar negeri Indonesia Gimana sih caranya Supaya bisa Bisa bertahan di Industri kreatif fashion ini Yang begitu Begitu Kompetisinya begitu tinggi ya? Oke Memang satu hal Menurut saya Yang terbaik banyak Tapi yang beruntung sedikit Tapi itu jadi beruntung pun Enggak mudah Pertama Skill without test is nothing Test without skill is nothing Gak ada orang punya selera Tapi gak punya kemampuan Jadi test yang penting ya? No Test without skill is nothing Test without skill is nothing Skill without test juga nothing Jadi Antara selera dan kemampuan Harus sinkron Ada orang punya selera bagus Tapi tidak punya kemampuan Untuk membuat lu bagus Ada orang punya Bisa bikin Manufacture Ataupun memperusi bagus Tapi dia tidak punya selera Atau membuat desain yang bagus Jadi harus begini Sinkron Kedua Kita harus tahu Mengerti tentang fashion history Sejarah ya? Sejarah fashion Itu yang lemah? Itu yang lemah Saya dari awal belajar tentang fashion Kenapa orang harus belajar sejarah? Ya betul Kita harus tahu Siapa menciptakan selana panjang pertama dunia? Siapa yang menciptakan Misalnya Payet Ataupun multiada plastik? Siapa menciptakan Mesti menciptakan Ball gown jadi potong dependent? Siapa menciptakan Kultur pertama yang lebih modern? Siapa menciptakan Redditor pertama di dunia? Brand apa yang paling Laris dunia? Itu searching terus Saya tiap hari belajar Zaman dulu saya harus pergi ke library kan? Harus pergi ke apa? Ke perustakaan Sekarang orang tinggal klik Nah manfaatkan lagi dengan baik Jadi isinya skill kan? Skill And then Apa namanya Selera juga Ya itulah tadi Obrolan kita dengan Hanky Kawilarang Thank you banget Sama-sama Benar-benar bisa ketemu lagi di New York ya? Ya thank you Udah mengundang fashion Bumi Ersa Kalau ingin lihat lagi Obrolan Creative Talk tadi Atau pengen nonton lagi Episode kali ini Ke www.voaindonesia.com Nanti kita upload di situ ya videonya Dan mungkin lagi online Jangan lupa Juga ikutan Atau lihat Social media kita Di Twitter Dan juga di Instagram Atau Facebook Dan jangan lupa Like Atau juga komentar Oke saya Ian Umar Dan saya Fina Mugtadi Bareng Rere Wahyudi Di balik kamera Thank you so much for watching Bye Sub indo by broth3rmax